Hai semua, buat yang masih bingung, olahan daging apa sih yang praktis dibuat untuk berbuka sekaligus makan sahur? Nah banyak kok, yang penting pilih daging bertekstur empuk seperti daging Australia ini, sehingga cepat waktu olahnya dan tentu saja empuk saat disantap Nah moms, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk membuat sajian yang istimewa Salah satunya adalah mie instan, nah kali ini saya padukan dengan daging cincang seperti ini Ini saya tumis dulu 1,5 sendok makan margarin dengan setengah buah bawang bombay, kemudian masukkan 150 gram daging cincang Dimasak sebentar saja, selanjutnya kita akan mulai menambahkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil Diaduk kembali, selanjutnya tambahkan sekitar setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh merica, diaduk kembali Tumis sebentar lagi, selanjutnya bisa diangkat dari kompor Nah lalu kita akan merebus 1 buah mie instan, kemudian diangkat dan dipindahkan ke wadah seperti ini Lalu masukkan tumisan daging tadi, selanjutnya tambahkan 2 butir telur, tambahkan juga bawang daun yang sudah diiris, kemudian susu, lalu ada keju, dan ini bumbu mie instannya Ini bawang gorengnya, nah selanjutnya tambahkan juga 2 sendok makan mayonese, lalu diaduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin, lalu masukkan, boleh juga pakai yang satuan ya, tidak harus yang isi 6 seperti ini Ini loyang muffin biasanya, kemudian diisi, lalu dikasih palutan keju, kemudian dipanggang selama 20 menit, isu 165 derajat celcius Ini dia hasilnya seperti ini, ini sudah bisa langsung disajikan Nah ini hasilnya tuh enak banget, dan tentu saja empuk, dan bagian dalamnya juga enggak keras Cocok untuk berbuka ataupun santap sahur Nah moms, gampangkan bikinnya, salat mencoba